Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Saya bersyukur bahwa ini selesai, tapi jelas kita juga sedih bahwa ada dua Sandra yang tidak berhasil kita selamatkan. Tapi, prajurit-prajurit kita telah berbuat yang sangat maksimal, mereka bekerja dengan sangat baik. Jadi, saya harus menyampaikan kebanggaan saya atas semua prajurit yang telah bekerja keras berjuang di sana. Terus, prajurit yang korban tidak ada dalam tahap ini tidak ada. Prajurit kita tidak ada. Tidak ada menter, Pak. Tidak. Jadi, yang meninggal cuma 8, Pak. Yang dari GPK. GPK sampai saat ini setelah 5 hari operasi, 9 yang tewas dan 2 tertangkap hidup. Yang tertangkap di bawah kemana, Pak? Berdasarkan keterangan 2 anggota GPK yang ditangkap hidup itulah, ABRI akan memburu gembong GPK, Kelly Kualik dan Daniel Yudas Kogoya. Keberhasilan operasi militer pembebasan Sandra oleh ABRI melegakan berbagai kalangan. Ucapan selamat kepada ABRI atas keberhasilan operasi dengan minimnya korban dari Sandra, berdatangan dari berbagai pihak, antara lain dari sekjen PBB Butros-Butros Gali, Kedutaan Besar Inggris dan Belanda. Agus Pramono dan Iwan Ruslani melaporkan. Kondisi alam Rianjaya yang terjadi atas hutan lebat dan gunung-gunung tinggi merupakan kendala utama operasi keamanan terhadap GPK di sana. Sebab anggota GPK sering bersembunyi di hutan lebat, sehingga menjulitkan penangkapan. Namun demikian, menurut Kemenan Kopassus Regen TNI Trabowo, seluruh anggota GPK yang tinggal berjumlah, keter 60 orang itu, akan tertangkap ABRI. Iya, kita kejar terus. Akan dikejar. ABRI kan dikejar terus. Kita kejar. Kira-kira ada target, gak dalam apa-apa waktu? Tidak, tidak ada target insya Allah. Pokoknya, prajurit-prajurit kita pasti akan mengejar mereka. Saat menghadiri serah terima Sandra siang tadi di lima sebuah kata-kata Jakarta, Trabowo juga menjelaskan, anggota GPK yang menyandara sebelah tim, diketahui memiliki enam senjata api, termasuk jenis senjata otomatis M16. Delapan anggota GPK yang tertembak mati dan dua yang menyerah, tinggal kini masih diidentifikasi, apakah diantaranya terdapat Kelly Kualik dan Daniel Giudas Pogoya, pimpinan GPK yang menyandara sebelah panggota tim kebedisi Lorenz. Demikian Yasmin Muntas dan Eko Sekutro melaporkan untuk Cakrawala. Kepada pers, Komandan Satgas Pembebasan Sandra Brik Jen TNI Prabowo Subianto di timika hari ini mengatakan, dalam operasi militer anggota ABRI berhasil menembak delapan anggota GPK Irian Jaya dan menangkap hidup-hidup dua orang lainnya. Di antara yang mati ditembak itu masih diidentifikasi untuk mengetahui, apakah diantaranya terdapat pemimpin GPK Kelly Kualik atau Daniel Giudas Pogoya. Menurut Prabowo, operasi militer itu terpaksa dilakukan, karena GPK Irian Jaya terus berbohong untuk membebaskan Sandra yang sudah disekap sejak 8 Januari 1996. Dikatakan pula, saat operasi militer dilancarkan, GPK berusaha melarikan para Sandra, dan dua di antaranya kemudian dibunuh dengan tubuh penuh bacokan. Prabowo yang juga Komandan Kopassus mengatakan, bila Klik Kualik dan Daniel Giudas Pogoya masih hidup dan ingin menyerahkan diri, ABRI bersedia menerima dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah tertunda beberapa kali akibat cuaca buruk, 9 eks Sandra gerakan pengacau keamanan Irian Jaya akhirnya tiba di Jakarta dengan pesawat Hercules 130 langsung dari Timika Irian Jaya. Ikut pula dalam rombongan tersebut, dua Sandra lainnya yang tewas dianiaya oleh anggota GPK. Kesembilan eks Sandra yang dibebaskan Rabu Sore di Mapan Numa itu terdiri dari Daniel Stad, Anna McEvoy, William Oates, dan Anne van der Hoek asal Inggris, Martha Klein, dan Marco van der Waal dari Belanda, serta Adinda Saraswati, Yualita Tanah Saleh, dan Marcus Warib dari Indonesia. Mereka dibebaskan ABRI dalam sebuah operasi militer. Menurut kesum ABRI, Lieutenant General Suyono, operasi militer itu melibatkan 100 personil yang berintikan Kopassus. Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan ABRI menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pembebasan Sandra ini, khususnya kepada para pendeta, para misionaris, para tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Suku atau Kepala Adat, ICRC, yaitu Palang Merah Internasional, PT Freeport, serta semua instansi yang terkait. Kesembilan Eksandra itu merupakan anggota tim peneliti Lorenz yang disandra GPK selama hampir 4 bulan. Menurut rencana hari ini, ketiga Eksandra warga Indonesia akan diserah terimakan kepada Departemen Kehutanan sebelum diserahkan kepada keluarganya. Sementara 4 warga Inggris dan 2 warga Belanda akan diserah terimakan ke kedutaan besar dan keluarganya melalui Departemen Luar Negeri. Sebelum diserahkan kepada keluarganya, mereka lebih dahulu diperiksa kesehatannya di rumah sakit Gato Subroto. Sedangkan jenazah 2 Sandra yang tewas, Nevi Panekenan dan Matius Yosias Lasamahu, telah diserah terimakan kepada keluarganya malam tadi. Demikian tim liputan ANTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton!